Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sambil nyetir, bila sambil denger ceramah di radio Dan sekarang aku lagi menuju kantor radionya Hari ini, aku akan main ke kantor Radio Dakwah Islam Masjid Agung, Jawa Tengah Lalu hari ini ada beberapa yang baru Yang biasanya ada lihat Ada baliknya apa belum nih? Bentar, aku mau benar-benar salah dulu ya Berarti ada baliknya apa nih? Alhamdulillah sehat, dirimu sehat? Sehat Iya, jadi kemarin aku baru bikin dua single Sebenarnya itu menuju untuk album kedua aku nanti Jadi Blukar Dunia sendiri itu lagu yang aku bikin Waktu aku lagi buka-buka Al-Quran Terus aku lagi baca tafsiran surat Yusuf Jadi aku lihat bahwa sosok Nabi Yusuf itu sebenarnya yang keren itu Karena hidupnya itu bagikan belukan Perjalanan hidupnya berliku-liku Puluh satu hingga dua siang Eva pamit Walau maafitlaikum Tariq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah lancar Mengudara setiap hari Untuk memberi hiburan, bernafaskan Islam Satu diantara misi radio dakwah Islam ini berdiri Sebenarnya tujuan diandakan yang radio dakwah ini apa sih? Untuk menyapa pendengar khususnya umat muslim Yang ada di kota Semarang dan sekitarnya Melalui acara-acara dari musyid agung Ataupun program siaran kita Jadi mereka bisa mendengarkan dakwah Mengisi keuntungan waktu dengan mendengarkan syamah Melalui terakhir 117 Terus kenapa milih radio Untuk jalur dakwah ini? Karena radio mudah dijangkau Terus bisa dikerjakan Bisa didengarkan dimanapun Mau ngapain Mau dengerin lagunya Kak Ciki Dengerin lagi juga bisa Nonton revisi bola Dengerin radio juga bisa Nyetir Dengerin radio juga bisa Radio dakwah Islam atau DAIS Adalah salah satu bagian tak terpisahkan Dari Masjid Agung Jawa Tengah Letaknya di Menara Al-Husnah Yang menjulang setinggi 99 meter Kalau mau lihat kota Semarang dari ketinggian Naik aja ke lantai 19 Mau menikmati langsung bisa Mau paket teropong juga telah disediakan Salah satu tempat yang wajib dikunjungi Bila berwisata religi yang sini Masjid Agung Jawa Tengah sendiri Merupakan akulturasi budaya Jawa Arab dan Eropa Ini terlihat dari arsitektur bangunan masjidnya Unsur Jawa tampak pada atap masjid yang berbentuk limas Sedangkan empat menara masing-masing setigi 62 meter Menggambarkan kebudayaan Arab Gerbang pelataran masjid Sepintas mirip koloseum di Roma 25 buah pilarnya Menjadi simbol 25 nabi daroso Selain akulturasi budaya Setiap bagian masjid juga syarat akan filosofi Islam Area serambi masjid Dilengkapi dengan 6 payung raksasa elektrik Seperti di masjid Nabawi 6 buah payung ini melambangkan jumlah rukun iman Dan yang paling keren Payungnya bisa mengembang secara elektrik Untuk melindungi jamaah dari terik matahari Masya Allah Keren banget kan Sumarang emang panas Tapi ketika masuk disini Langsung terasa sejuk Aku mau shalat dulu ya Alhamdulillah Senang rasanya Bisa shalat di masjid Yang jadi kebanggaan warga Sumarang Dan Jawa Tengah ini Islam menganjurkan umatnya Untuk berbuat baik pada semua Seperti dalam sebuah hadis Barang siapa tidak menyayangi Maka tidak akan disayangi